Halo lor, balik lagi bersama Yatud di channel Sesepuh NFT Kita akan mencoba untuk membahas game Chiners Saya udah tau game ini beberapa hari yang lalu, kayaknya udah ada semingguan Cuman ya itu, saya harus coba dulu Karena NFT-nya ini katanya gratis dan saya sudah coba Saya cobanya juga gak tiap hari lor, karena Sibuk sama game lain ya Kadang bingung juga, tapi ya alhamdulillah hari ini saya sudah Bisa untuk review gamenya dan Sebenarnya Chiners itu gimana? Fungsi NFT yang kita dapatkan secara gratis itu apa? Nah nanti kita akan coba bahas Sekalian kita juga akan bahas bagaimana cara Klaim NFT gratisnya Simak terus, sampai lecet lor Hei hei Langsung saja kita akan coba bagaimana cara Klaimnya, tapi sebelum saya coba Klaim di emulator Saya ingin coba untuk Klaim di PC, sekalian kasih tau ya Klaim pertama Klaim keduanya Nanti yang tutorial Klaim di Android Nah videonya itu yang kayak gini ya Oke lor, ini adalah bagaimana saya coba Klaim di PC Lalu bisa lihat ya Ini klaim pertama saya Dapat item, celana, sama baju Untuk pemain baru nanti Kita bisa klaim 2 pack ya 2 bungkus Dan bungkus yang kedua ini Kita bisa dapat 3 NFT Kalau karakter itu untuk yang klaim pertama Itu lor Nah lalu kita coba untuk Klaim hari kedua Ini adalah Klaim saya Untuk kedua kalinya Dolor bisa lihat disini Saya dapat yang warna hijau ya Nah ini itu adalah Uncommon Jadi ternyata memang Dolor Klaimnya tidak harus Common semua Tapi bisa jadi Uncommon Itu tadi video Saya Klaim dari Klaim pertama Klaim kedua Terus bolong ya Habis itu Saya sekarang coba Klaim lagi Dolor bisa lihat Tadi kan saya Dapat Uncommon Berarti NFT nya ini Tidak hanya yang Common Tapi Dolor juga Bisa dapat yang Selain Common Jadi bisa dapat Uncommon juga Nah cara Klaimnya itu Kayak gimana Disini langsung saja Buka Kiwi Browser Lalu jangan lupa Jaringannya Pakai Polygon Apakah bisa Kalau pakai Metamask Wallet Aplikasi Harusnya bisa ya Aplikasi yang ini ya Harusnya bisa Cuma disini Saya pakai yang Kiwi Browser Sekarang kita Langsung saja Masuk ke dalam Websitenya Dan kita coba Untuk mendapatkan Free NFT nya Kita coba Untuk Ganti ke mode Desktop Biar lebih besar Tampilannya Nah nanti kita Klik saja ya Disini Setelah itu Kita pilih yang Google ini Kita harus Sign in with Google Oke setelah Dolor masuk Disini Dolor sudah punya Akunnya ya Disini Ini adalah akun saya Yang sudah Klaim NFT nya Disini bisa Cek NFT Yang kita Klaim ya Dan Dolor bisa Lihat disini nih Saya punya yang Uncommon Dolor tadi Lihat ya Videonya Waktu saya Klaim Dan sedikit info Untuk pertama Daftar Dolor nanti Bisa buka Dua pack NFT Dua pack ya Jadi kalau Sekali pack itu Dapat 3 Dua kali pack Berarti Dapat 6 Sekarang kita Langsung saja Klaim di Android Kita balik ke Menu utama Lalu kita klik Yang disini Kita klik Open now Nah disini Kita akan Dapat 3 kartu ya Kita klik Kayak gini Nah ini adalah Item yang Kita dapatkan Kalau sudah dapat Klik To the Catalog Kita klik Nanti kita Bisa cek Disini Nah ini Dapat yang rare ya Lumayan Dapat yang rare Dua Nah Dolor pasti bingung Bang fungsi dari NFT ini apa Fungsi dari NFT ini nanti Karakter Dolor Karakter yang ini ya Nah ini adalah Karakter Dolor Karakter ini Nanti kita Dandani Menggunakan NFT Contoh kayak gini Kita dandani Dan kalau Sudah didandani Dengan NFT Nanti akan menjadi Kunci Biar Dolor Memasuki Dunia Metaverse Di game Chiners Intinya Kalau Dolor punya Karakter Lalu Klaim NFT Setiap hari Dan sudah Punya NFT Dan didandani Dolor bisa Memasuki Dunia Metaverse Di Chiners Game Dan keuntungan Dan keuntungan Lain adalah Kalau Dolor Punya NFT Semakin Banyak Maka Nanti Akan Ada Banyak Keuntungan Yang Bisa Dolor Dapatkan Nah Keuntungannya Itu Apa Saja Masih Belum Jelas Tapi Intinya Kalau Punya NFT Dolor Bisa Dapat Banyak Keuntungan Intinya Kayak Gitu Jadi Kita Tunggu Saja Info Lanjutannya Nanti Dan Akan Coba Saya Update Di Channel Telegram Bagi Dolor Yang Belum Join Di Channel Telegram Makanya Join Dulu Biar Tidak Ketinggalan Informasi Yang Saya Update Di Sana Dan Disini Saya Ingin Tekankan Sekali Lagi Dolor Bisa Klaim NFT Setiabari Jadi Jangan Sampai Bolong Lalu Dolor Juga Bisa Dapat Free Token Yang Free Ini Nah Token Ini Nanti Bisa Kita Gunakan Untuk Membeli Item Di Toko Tokonya Masih Belum Rilis Juga Makanya Sebelum Nanti Dapatnya Semakin Dikit NFT Nya Juga Mumpung Masih Gratis Langsung Saja Diklaim Jangan Sampai Bolong Dan Jangan Lupa Untuk Join Di Channel Telegram Nanti Akan Saya Coba Update Disana Kalau Masih Bingung Punya Pertanyaan Bisa Banget Tinggalkan Jejanya Di Kolom Komentar Atau Punya Request Game Lain Atau Yang Lain Lain Bisa Banget Tinggalkan Kopinya Di Kolom Komentar Juga Lur Yang Belum Subrek Jangan Lupa Disubrek Like Comment Dan Share Agar Tidak Ketinggalan Informasi Terbarunya Sekian Maturun Lur